Jalan Kapten Muhtar, Desa Telaga 7, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Assalamualaikum, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua Jalan-jalan kembali kita hari ini teman-teman, di sekitaran Kecamatan Durai, kecamatan yang berbatasan langsung antara Kepulauan Riau dengan Riau Daratan Di Kecamatan Durai terdapat 4 desa, yaitu Desa Telaga 7 yang view-nya kita lihat saat ini Kemudian Desa Tanjung Kilang, Desa Semembang dan Desa Sanglar yang beberapa waktu lalu pernah karmen liput Kalau teman-teman ingin berkunjung ke desa ini dari Kabupaten Karimun langsung ke Kecamatan Durai Kita bisa menggunakan speedboat cepat dengan estimasi waktu lebih kurang 2 jam Sedangkan estimasi biayanya lebih kurang 120 ribu sekali jalan Jika teman-teman kesini dan tidak memiliki teman atau saudara untuk menginap Teman-teman bisa menyewa penginapan atau hotel yang ada di sini Beginilah kondisi dan situasi Desa Telaga 7 masih di edisi bulan Agustus tahun 2022 Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, sudah banyak terpasang bendera di setiap rumah-rumah warganya Menurut cerita dari teman karmen yang bernama Hairi, sebentar lagi di Kecamatan Durai akan diadakan turnamen sepak bola Durai Cap Yang banyak mendatangkan warga-warga dari luar Kecamatan Durai Bagaimana menurut teman-teman jalan-jalan karmen hari ini? Coba tuliskan di kolom komentar, like jika teman-teman suka dan dislike saja kalau teman-teman tidak menyukainya Kalau ada warga Durai yang melihat konten ini, izin ya kampungnya kami bikin konten dan kalau sudi sharekan juga ke medsos atau kepada kaum kerabat orang dekat teman-teman ya Selamat menyaksikan konten kami hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!